Mana yang Pak Prabowo Sandi yang waktu dia terakhir pidato di Hotel Said Timbul dan penggelam bersama rakyat Saya bersama emak-emak Tapi pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng Oke Di kereta Oke Dan Pak Prabowo itu kan bilang, wah hidup emak-emak Sekarang gak sih? Iya Mama sama sekali tidak diperhatikan Oke Tapi ternyata dengan kejadian yang di emak itu benar-benar sangat mengecewakan Terus terang, sangat mengecewakan Jadi saya sama sekali untuk mau maaf Mau menyebut nama beliau aja saya tuh sudah Oke Karena sangat terluka Terima kasih Ya kita cuma pengen merasa, pengen mencurahkan aja ya kan Bagaimana perasaan kita dulu, mulai kita jaman 2019 masalah Pilpres Makanya kita 2018-2019 itu ya Makanya kita ketemu dengan mama Tapi saya disitu ya bersyukur aja bisa ketemu Dengan tidak ada momen-momen yang kemarin itu mungkin kita gak pernah ketemu ya Oh jadi ini ketemu di ano? Ketemu di jalan aja? Iya bukan Kita memang ketemu Jaman Pilpres Jaman Pilpres Iya Pokoknya jaman Pilpres berkampanye untuk Prabowo Sandi Iya Ya factly speaking kan gitu Iya Ini korban semua ya Iya Iya Korban yang paling semangat Iya semangat Lalu kesini mau lagi apa? Iya sekedar mau sharing aja Sharing 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 dengan pengalaman-pengalaman kita di tahun 2019 itu Seperti saya pernah melihat membawa korban waktu di tanggal 21-22 itu dari MK Oke Dari MK bagaimana saya membawa korban, mengangkat ke ambulan, mengantarkan ke rumah sakit Cipto Itu yang demo depan bawas lu? Depan bawas lu, tanggal 21-22 Mai Ya Kebetulan pada saat itu kita di ambulan Di ambulan tiba-tiba dimasukkan korban tanpa kita kaget aja gitu kan Terus kita bawa Aduh saya melihatnya miris Meninggal gak? Gak tau, makanya kita gak tau Kita antar sampai di rumah sakit kita gak dikasih lagi masuk Dia kena ini, kena peluru tajam? Iya, sampai saya pada saat itu saya membuka, menolong membuka bajunya Napas dia aja cuma ke muka saya dengan hirup napas dia Ini muka saya udah panas Jadi saya merasa aduh bagaimana dia Lukanya dimana? Dia cuma kena ini, lukanya disini Terus dia kena gas air mata Oke Jadi dari napas dia, saya kan membuka baju dia tuh Mengginikan dia Muka saya aja udah langsung panas Oke Jadi saya pikir ini apa gas air mata? Apa ini saya pikir? Makanya saya disini terlihat selalu dengan Dimana di tanggal 21-22 itu Kok akhirnya Mana yang Pak Paraboh Sandi Yang waktu dia terakhir pidato di Hotel Said Timbul dan tenggelam bersama rakyat Saya bersama emak-emak Tapi pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng Oke Di kereta Oke Pada saat itu saya masih Gara-gara itu kan dibilang Pak Timbul kan? Iya Pak Timbul tenggelam Pak Timbul tenggelam Akhirnya tenggelam bersama Ya study mask sekarang Oke Dimana Ingat dengan Ininya korban KPPS Agota KPPS Dan kita mamak saya menyaksikan Mak-mak yang gak punya uang Iya Tapi dia bisa menyisikan uangnya Untuk Pak Sandi Pak Prabowo Padahal dia untuk ongkos mereka Untuk datang aja Mereka berupaya Hmm Tapi akhirnya Disitu saya cuman mirisnya Mengingat dengan masa itu Oke Saya tidak mau mengulang itu Tapi Namanya Sejarah kan? Iya sejarah Jadi mulai mirisnya Tanggal berapa? Tanggal yang timbul tenggelam itu? 21-22 Karena saya menyaksikan Dan saya mengalamnya 21 Mei itu Informasi itu? 21-22 di MK Pada saat itu kita Oh di MK? Iya di depan Di depan Bawaslu Di depan Bawaslu Sorry Di depan Bawaslu Karena pada saat itu Saya langsung terjun ke jalanan Pada saat kita Tanggal itu kan Kita masih berkampanye Menunggu Pak Prabowo datang Hmm Pak Prabowo tidak datang Pak Prabowo Oke Akhirnya di jam Sandi datang gak? Tidak datang Tidak juga Tidak datang Oke Justru yang datang Pak Amin Reis Sama Pak Liza Ya Oke Untuk menenangkan kita Saya disini cuma mengingat sejarah Karena kan kita Berdatang Berawal dari 2000 Di awal Pirpres Tapi saya tidak menyesal itu Karena dari situlah kita Menjalin Selaturahmi Dengan teman-teman Sampai sekarang Sampai sekarang Wah nanti kalau saya Refli Harun nyalan presiden Bisa dibantu ya Insya Allah Minimal presiden taksi Asal jangan mengecewakan mama Saya pasti tidak mengecewakan mama Jangan Tapi pasti gak terpilih juga Insya Allah Kita gak tau Cuman merasakan Dimana hati Nurani Pak Prabowo Oke Dan Sandi Dan Sandi Kita di jasma Kita Di tanggal Berapa Kita berdeklarasi Di Sentul Dengan bantuan Bapak Alek Asma Subrata Makanya kita mendapatkan tempat Almarhum ya Almarhum Kita mendapatkan Di Sentul Sebelum itu Kita membuat disini Kita selalu Ditolak 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 Selalu kita Dihalang-halangin Alhamdulillah Karena bantuan Bapak Almarhum Alek Asma Subrata Makanya kita mendapatkan Tempat Deklarasi Di Sentul Oke Tapi Gak ada kaitannya Sama yang gerakan Bunda Neno gak ya Gak konektif Gak ya Yang 2019 ganti Presiden gak ikut ya No Tidak Saya bergerak berawalnya Melihat dalam Situasi Negara kita ini Negeri kita ini Berawal dari jaman Oh Disitu hati saya terpanggil Oh Disitu hati saya Jadi mulai 2016 2016 Oke 411 Oke Sudah Ada lagi yang mau digabung Mau di Silakan Oke Coba siapa yang menulis Sama Nah tapi yang pribadinya apa Yang perspektifannya Coba Bu Apa Saya tidak 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 Mengerti politik Bu Poppy Ya karena itu kita ngomong tentang Pembek goreng aja Bukan Bukan Saya Oke Oke silakan Saya sebetulnya Tidak mengerti politik Oke Awalnya Ya tapi seperti Eh Buat dibilang Selamat hari emak Kemarin Dua hari yang lalu hari ibu ya Iya Hari emak Oke Berhubung terjadinya Ahok itu Ya Saya turun Oke Jadi saya ikut Mana 411 Ya Oke Oke Dan diklihat terus 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 Sampai sekarang Ya 411 sampe terakhir Ya Oke Karena saya pikir kakek saya juga dulu pejuang Oke Jadi kenapa saya engga gitu loh Oke Saya kan memang Ya Ya kesal aja Oke Jadi ya ikut Oke Ada yang mau di share lagi ibu? Ya itu Sebelum ibu? Kita kecewa Kita kecewa dengan kejadian kemarin Setelah pilpres itu Oke Dan Pak Prabowo itu kan bilang Wah hidup mama Sekarang nothing Ya Mama sama sekali tidak diperhatikan Oke Dan Habib Rizik yang kita tau yang membantu Yang Apa ya namanya Men support Men support Pak Prabowo Oke Tapi kok kayaknya Beliau Kita gak tau ya Setau saya gak ada suaranya Oke Paling tidak tidak ikut jemput lah ya Kira-kira begitu ya Oh kita jemput Oh beliau Ya Ya Silahkan Bu Jumi Jumi ya Bu Jumi Oke Bu Jumah Husein silahkan Ya Ya Kalau saya Dari awal Mengikuti Pak Prabowo itu 2014 Ya Mencalonkan pilpres itu dari 2014 Oh sudah 2014 ya Ya Dari dia Waktu pasangan sama Pak Ternyata Jadi sadarnya terlebih terlambat Ya sadarnya Ya sadarnya Maaf Maaf Mohon maaf Pak Prabowo saya Udah bermasuk Memprovokasi Awalnya itu benar-benar Sebenarnya saya dari awal tuh memang saya favorit sekali sama Pak Prabowo Oke Karena saya memang Favorit saya itu ya Karena Karena keadaan Saya ikut Karena memang saya senang sama Pak Prabowo Saya ikut Dari 2014 yang pasangan sama Pak Hatta Ya, Hatta Rajasa Kalau pihak lawan menyebutnya Pasangan Prahara Benar Karena memang itu Benar-benar kita lihat Memang mungkin belum garis tangannya Bapak untuk menjadi presiden Akhirnya 2019 Benar-benar kita full Fight banget-banget Untuk memperjuangkan Bapak itu bisa menjadi RI 1 Karena melihat dia Disegani Di negara-negara Asia Jadi kita men-support Macan Arimoy Sampai di gelari Macan Asia Tetapi Setelah Dan saya merasakan sendiri Bahwa memang Bapak itu menang Pak Prabowo itu menang Saya ada pada saat Perhitungan Pertama Di rumah Bapak di Pertanegara Di stage itu Sudah sujud syukur Sudah apa Sampai Ibu Rahma Almarhumah juga Ikut menangis Kita semua terharu Sebagai Apa lagi namanya Simpatis Simpatisannya Bapak Relawan Relawan Tapi ternyata Setelah kejadian Waktu di MRT Disitulah Saya benar-benar kecewa Sangat-sangat kecewa Oh ternyata Bapak itu menghargai Emak-emak itu Hanya sampai disini ya Sedangkan beliau Selalu Mengatakan bahwa Saya timbul tenggelam Sama emak-emak Karena waktu Terakhir kita ada Pertungguan sama Bapak itu Di Hotel Syahid Benar-benar itu Sampai Tanggal berapa itu Tanggal dia persisnya Lupa ya Eh no Bukan dong 2019 2019 Oke Sampai Setelah pemilihan Setelah pemilihan Sampai Almarhum Almarhum Sampai General Maret Joko Santoso Itu sampai Mengeluarkan air mata Karena Dengan ucapannya Beliau ya Tapi ternyata Dengan kejadian Yang di MRT Itu benar-benar Sangat mengecawakan Terus terang Sangat mengecawakan Jadi saya sama sekali Untuk mau maaf Mau menyebut Nama beliau aja Saya tuh sudah Oke Karena Sangat terluka Karena kita ini Benar-benar Tulus Tulus Dari hati kita Malah keluarga kita Tinggalkan Anak kita Bayangin Saya Sama anak saya Sampai berseberangan Anak saya Terus terang Pihak lain Iya Di pihak lain Saya sendiri Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video